Selamat malam Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa dalam program Mari Membaca Alkitab hari yang ke-113. Mari kita siapkan diri untuk membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak. Terima kasih atas penyertaan dan pelindunganmu pada kami sepanjang hari ini. Malam ini kami hendak membaca firmanmu. Kayaknya Bapak bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan pada malam hari ini masa lalu yang menyenangkan. Terambil dari ayub 22 ayat yang pertama hingga ayub yang ke-31 ayat yang ke-40. Elifas menganjurkan supaya ayub bertobat daripada dosanya yang besar. Maka Elifas orang teman menjawab. Apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau benar? Atau keuntungannya kalau engkau hidup salah? Apakah karena takutmu akan Allah maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadeh dari saudara-saudaramu dan merampas bagian orang-orang yang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air. Dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat dialah yang memiliki tanah. Dan orang yang disegani dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa dan lengan yatim piatu kau remukan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Terangmu menjadi gelap sehingga engkau tidak dapat melihat dan banjir meliputi engkau. Bukankah Allah bersama yang di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi betapa tingginya. Tetapi pikirmu tahu apa Allah? Dapatkah ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Awan meliputi dia sehingga ia tidak dapat melihat. Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit. Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat? Mereka yang telah direnggut sebelum saatnya yang alasnya dihanyutkan sungai. Mereka yang berkata kepada Allah, Pergilah daripada kami dan yang maha kuasa dapat berbuat apa terhadap kami. Namun dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik. Tetapi rancangan orang fasik adalah jauh daripada ku. Hal itu dilihat oleh orang benar dan mereka bersukaria. Orang yang tidak bersalah mengolok-olok mereka. Sungguh lawan kami telah dilenyapkan dan peninggalan mereka telah habis dimakan api. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tenteram. Dan dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan oleh mulutnya dan tarulah firmanya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada yang maha kuasa dan merendahkan diri. Apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Membuang bici emas ke dalam debu, emas ofir ke tengah batu-batu sungai. Dan apabila yang maha kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang maha kuasa. Dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu. Dan engkau akan membayar nasarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu. Dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh. Tetapi menyelamatkan orang yang menundukan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu. Tetapi Ayub menjawab, Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengaduh. Ah, semoga aku tahu mendapatkan dia. Dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkara ku dihadapannya. Dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelian. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku. Dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri ke dihadapannya. Dan aku akan bebas dari hakinku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, Ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara, kucari dia. Ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan. Aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, Aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sana bariku, ku simpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia. Apa yang dikendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu ku bayangkan, Maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku pinasa. Dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap kulita. Mengapa yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman. Dan mereka yang mengenal dia tidak melihat hari pengadilannya. Ada orang yang menggeser batas tanah. Yang merampas kawanan tenak. Lalu mengembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya. Dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan. Orang sengsara di dalam negeri. Terpaksa bersembunyi semuanya. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun. Mereka keluar untuk bekerja mencari apa-apa di padang. Belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Di ladang mereka mengambil makanan hewan. Dan kebun agur milik orang fasik. Dipetiki buahnya yang ketinggalan. Dengan telanjang mereka bermalam. Karena tidak ada pakaian. Dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Oleh hujan lebar di pegunungan mereka basah kuyuk. Dan karena tidak ada tempat berlindung. Mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu. Ada yang merebut anak piatu dari susu ibunya. Dan menerima bayi orang miskin sebagai gadai. Dengan telanjang mereka berkeliaran. Karena tidak ada pakaian. Dan dengan kelaparan mereka memiku berkas-berkas gandum. Di antara dua peta kebun mereka membuat minyak. Mereka menginjak-ninjak tempat pengirikan sambil kehausan. Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati. Dan cerita orang-orang yang menderita luka. Tetapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Ada lagi golongan yang memusuhi terang. Yang tidak mengenal jalannya. Dan tidak tetap tinggal pada kelintasannya. Pada para siang bersiaplah si pembunuh. Orang sengsara dan miskin dibunuhnya. Dan waktu malam ia berlaku seperti pencuri. Orang yang bersinah menunggu senja. Pikirnya, jangan seorang pun melihat aku. Lalu dikenakannya tudung muka. Di dalam gelap mereka membongkar rumah. Pada siang hari mereka bersembunyi. Mereka tidak kenal terang. Karena kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian. Dan mereka sudah biasa dengan kedahsyatan kegelapan. Mereka hanya di permukaan air. Bagian mereka terkutuk di bumi. Mereka tidak lagi pergi ke kebun anggur mereka. Air saju dihabiskan oleh kemarau dan panas. Demikian juga dilakukan dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa. Rahim ibu melupakan dia. Berangga mengerumitnya. Ia tidak diingat lagi. Kecurangan dipatahkan seperti pohon kayu. Ia menjarai perempuan mandul yang tidak beranak. Dan tidak berbuat baik terhadap seorang janda. Bahkan menyerat orang-orang perkasa dengan kekuatannya. Ia bangun kembali. Tetapi hidupnya tidak terjamin. Allah memberinya keamanan yang menjadi sandaranya. Dan mengawasi jalan-jalannya. Hanya sebentar mereka meninggikan diri. Lalu tidak ada lagi. Mereka luruh. Lalu menjadi lisut seperti segala sesuatu. Mereka dikeras seperti hulu tangkai gandum. Jikalau tidak demikian halnya. Siapa berani menyanggah aku. Dan menyadakan perkataanku. Maka bildat orang suah. Menjawab. Kekuasaan dan kedasehatan ada pada dia. Yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya. Dan siapakah yang tidak disinari terangnya. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah. Dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Sesungguhnya. Bahwa bulan pun tidak terang. Dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah beranga. Anak manusia yang adalah ulat. Tetapi Ayub menjawab. Alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat. Dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya menasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat. Dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Atas keanjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu. Dan gagasan siapakah yang kau nyatakan. Roh-roh dibawa menggeletar. Demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah. Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan. Dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia memungkus air di dalam awannya. Namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya. Melengkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air. Sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Tercengang-cengang oleh hadiknya. Ia telah menudukan laut dengan kuasanya. Dan meremukan rahap dengan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya langit menjadi cerah. Tangannya menembus ular yang tangkas. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami kuntur kuasanya. Maka Ayub melanjutkan urayanya. Demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku. Dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku. Selama nafasku masih ada padaku. Dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan. Dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaran ku ku pegang teguh dan tidak ku lepaskan. Hatiku tidak mencelah seharipun daripada umurku. Biarlah musuhku mengalami seperti orang fasik. Dan orang yang melawan aku seperti orang yang curang. Karena apakah harapan orang duherka. Kalau Allah menghabisinya. Kalau ia menuntut nyawanya. Apakah Allah akan mendengar teriaknya. Jika kesesakan menimpa dia. Dapatkah ia bersenang-senang karena yang maha kuasa. Dan berseru kepada Allah setiap waktu. Aku akan mengazari kamu tentang tangan Allah. Apa yang dimasukkan oleh yang maha kuasa tidak akan kusembunyikan. Sesungguhnya. Kamu sekalian telah melihatnya sendiri. Mengapa kamu berpikir yang tidak tidak. Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah. Dan milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari yang maha kuasa. Kalau anak-anaknya bertambah banyak. Mereka mencari makanan pedang. Dan anak cucunya tidak mendapat cukup makan. Siapa yang luput daripadanya. Akan turun ke kubur karena wabah. Dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. Jikalau ia menimbun uang. Seperti debu banyaknya. Dan menumpuk pakaian seperti tanah liat. Sekal pun ia yang menumpuknya. Namun orang benar yang akan memakainya. Dan orang yang tidak bersalah. Yang akan membagi-bagi uang itu. Ia mendirikan rumahnya seperti sarang laba-laba. Seperti gubuk. Yang dibuat penjaga. Sebagai orang kaya ia membaringkan diri. Tetapi tidak dapat ia mengulanginya. Ketika ia membuka matanya. Maka tidak ada lagi semuanya itu. Kedasehatan mengejar dia seperti air bah. Pada malam hari ia diterbangkan badai. Angin timur mengangkatnya. Lalu lenyaplah ia. Ia dilemparkannya dari tempatnya. Dengan tak kenal belas kasihan Allah melempari dia. Dengan cepat ia harus melepaskan diri dari kuasanya. Oleh karena ia orang bertepuk tangan. Dan bersuit-suit karena ia dari tempat kediamannya. Memang ada tempat orang menambang perak. Dan tempat orang melimbang emas. Besi digali dari dalam tanah. Dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan. Dan batu diselidikinya dengan sedalam dalamnya. Di dalam kekelaman dan kelam pekat. Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasil pangan. Di bawahnya dipungkat bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lasurit. Yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun. Dan mata elang tidak melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakan kakinya di sana. Dan singa tidak melangkah melaluinya. Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras. Ia memungkan bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu ia menggali keterowongan. Dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya. Dan apa yang tersembunyi dibawanya ke tempat terang. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh. Di mana tempat akal budi. Jalan ke sana tidak diketahui manusia. Dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudaraya. Ia tidak terdapat di dalamku. Dan kata laut. Ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni. Dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir. Ataupun dengan permata. Krisopras yang mahal. Atau dengan permata lasurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca. Ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang. Baik bahur. Tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat. Ada lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit. Etiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu. Dari manakah datanya. Atau akal budi. Dimanakah tempatnya. Ia terlindung dari mata segala yang hidup. Bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kembinasaan dan maut berkata. Hanya desas-desusnya yang sampai ke teringat kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi. Dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin. Dan mengatur banyaknya air. Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan. Dan jalan bagi kilat guru. Ketika itulah. Ia melihat hikmat. Lalu memberitakannya. Menetapkannya. Bahkan menyedidikinya. Tetapi kepada manusia. Ia berfinans. Sesungguhnya. Takut akan Tuhan. Itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan. Itulah akal budi. Maka ayub melanjutkan urayanya. Ah kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam. Seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku. Dan di bawah terangnya aku berjalan di dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku. Ketika Allah bergaul akarib dengan aku di dalam kemahku. Ketika yang maha kuasa masih berserta aku. Dan anak-anakku ada di sekelilingku. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadih. Dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota. Dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan. Maka ketika aku kelihatan. Mundurlah orang-orang muda. Dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya. Lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti bicara. Dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu. Dan melidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku. Maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat. Maka aku dipuji. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Dan hati seorang jandaku buat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran. Dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta. Dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapak bagi orang miskin. Dan perkara orang yang tidak ku kenal ku selidiki. Gerahan orang curang ku remukan. Dan merebut mangsanya dari giginya. Pikirku bersama-sama dengan sarangku aku akan binasa. Dan memperbanyak hari-hariku seperti burung fenika. Akarku mencapai air. Dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu ada padaku. Dan busurku kuat kembali di tanganku. Padakulah orang mendengar sambil penanti. Dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku tiada seorang pun angkat bicara lagi. Dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan. Dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim. Aku tersenyum kepada mereka. Ketika mereka putus asa. Dan sering mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka. Dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayang seperti raja di tengah-tengah rakyat. Seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Tetapi sekarang aku ditetawakan mereka. Yang umumnya lebih muda daripada ku. Yang ayah-ayahnya ku pandang terlalu hina. Untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Lagi pula. Apakah gunanya bagiku kekuatan tangan mereka? Mereka sudah kehabisan tenaga. Mereka merana karena kekurangan dan kelaparan. Mengerumi tanah yang kering. Berluka di gurun dan padang belantara. Mereka memetik gelang laut dari antara semak-semak. Dan akar pohon arar menjadi makanan mereka. Mereka diusir dari pergaluan hidup. Dan orang berteriak-teriak terhadap mereka. Seperti terhadap pencuri. Di lembah-lembah yang mengerikan mereka harus diam. Di dalam celah-celah tanah dan celah-celah gunung. Di antara semak-semak mereka meraung-raung. Mereka berkelompok di bawah jeruju. Mereka itulah orang-orang bebal yang tidak dikenal. Yang didepak dari negeri. Tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran. Dan ejekan mereka. Mereka mengecikkan aku. Menjauhkan diri daripadaku. Mereka tidak menahan diri meludai mukaku. Karena tali kemahku telah dilepaskan oleh Allah. Dan aku direndahkannya. Dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku. Di sebelah kananku muncul gerombolan. Dikaitnya kakiku. Dan dirintisnya jalan kebinasaan terhadap aku. Mereka memungkar jalanku. Dan mengusahakan kejatuhanku. Tidak ada yang menghalang-halangi mereka. Seperti melalui tembok yang terbelah-lebar. Mereka menyerbu. Mereka datang bergelombang di tengah-tengah reruntuhan. Kedasehatan ditempakan kepadaku. Kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin. Dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku. Hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti. Dan rasa nyeri yang menusuk tidak kunjung berhenti. Oleh kekerasan yang tak terlawan koyaklah pakaian ku. Dan menggelambir di sekelingku seperti kemeja. Yang telah menghempaskan aku ke dalam lumpur. Dan aku telah menyerupai debu dan abu. Aku berseru minta tolong kepadamu. Tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanting. Tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin. Melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ya aku tahu engkau membawa aku kepada maut. Ketempat segala yang hidup dihimpunkan. Sesungguhnya masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah. Jikalau ia dalam kecelakaannya tidak ada penolongnya. Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran. Bukankah susah hatiku karena orang miskin. Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik. Maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang. Maka kegelapanlah yang datang. Batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. Dengan sedih. Dengan tidak terhibur. Aku berkeliaran. Aku berdiri di tengah-tengah jemaah. Sambil berteriak minta tolong. Aku telah menjadi saudara bagi serigala. Dan kawan bagi burung unta. Kuliku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Tulang-tulangku mengering karena demam. Permainan kecapiku menjadi ratapan. Dan tiupan seringku menyerupai suara orang menangis. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah. Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas. Milik pusaka apakah yang ditaklannya maha kuasa dari tempat yang tinggi. Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang. Dan kemalangan bagi yang melakukan kejahatan. Bukankah Allah yang mengamat-ngamati jalanku. Dan menghitung segala langkahku. Jikalau aku bergaul dengan dusta. Atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya. Biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teriti. Maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan. Dan hatiku menuruti pandangan mataku. Dan noda melekat pada tanganku. Maka biarlah apa yang ku tabur dimakan orang lain. Dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan. Aku akan menghadang di pintu sesamaku. Maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain. Dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Karena hal itu adalah perbuatan mesum. Bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis. Dan menghemuskan seluruh hasilku. Jikalau aku mengabaikan hak buddhaku laki-laki atau perempuan. Ketika mereka berperkara dengan aku. Apakah dayaku kalau Allah bangkit berdiri. Kalau ia mengadakan pengusutan apakah jawabku padanya. Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan membuat orang itu juga. Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim. Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil. Menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar. Atau memakan makananku seorang diri. Sedang anak yatim tidak turut memakannya. Malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah. Dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian. Atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut. Dan pinggangnya tidak meminta berkat bagiku. Dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku. Jikalau aku mengangkat tanganku melawan yatim piatu. Karena di pintu gerbang aku melihat ada yang membantu aku. Maka biarlah tulang pelikatku lepas dari bahuku. Dan lenganku dipatahkan dari persendiannya. Karena selaka yang daripada Allah menakutkan aku. Dan aku tidak berdaya terhadap leluhurku. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas. Dan berkata kepada kencana. Engkau lah kepercayaanku. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar. Dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar. Dan bulan yang beredar dengan indahnya. Sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya. Maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dikum oleh Hakim. Karena Allah yang diatas telah ku ingkari. Apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku. Dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka. Aku takkan membiarkan mulutku berbuat dosa. Menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapah. Jikalau orang-orang di kemahku mengatakan. Siapa yang tidak kenyang dengan lauknya. Malah orang asing pun tidak pernah bermalam di luar. Pintuku ku buka bagimu safir. Jikalau aku menutupi pelanggaranku seperti manusia dengan menyembunyikan kesalahanku dalam hatiku. Karena aku takuti kalayak rame dan penghinaan kaum keluarga mengagetkan aku. Sehingga aku berdiam diri dan tidak keluar dari pintu. Ah, sekiranya ada yang mendengarkan aku. Inilah tanda tanganku. Hendaklah yang mahkuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku. Sungguh surat itu akan kupikul. Dan akan kupakai bagikan mahkota. Setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya. Selaku pemuka aku akan menghadap dia. Jikalau ladangku berteriak karena aku. Dan alur bajaknya menangis bersama-sama. Jikalau aku memakan habis hasilnya dengan tidak membayar. Dan menyusahkan pemilik-pemiliknya. Maka biarlah bukan gandum yang tumbuh tetapi onak. Dan bukan jelai tetapi lalang. Sekianlah kata-kata Ayub. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam surat saudara yang dikasih Tuhan. Ingatkah akan masa lalu yang menyenangkan? Kalimat itu biasanya kita dengar dari orang tua kita. Atau kakak nenek kita. Namun kadangkala kita mengucapkannya juga. Seperti contohnya ketika kita kembali bekerja setelah cuti besar. Hari-hari libur panjang yang tenang terlihat sangat indah. Kita mungkin punya beberapa hari yang tidak menyenangkan. Selama tiga bulan itu. Tetapi sekarang kita tidak dapat mengingatnya. Kita hanya mengingat bahwa hari-hari itu lebih baik. Daripada hari-hari yang kita alami sekarang ini. Kenangan terlihat lebih baik ketika kita mengalami masa yang sulit. Ayub merasa demikian juga. Saat ia menghadapi kesengsaraan. Ia rindu akan hari-hari di masa lalu. Ayub mengajarkan kita untuk menghargai masa-masa yang menyenangkan. Sementara semua ada. Semua yang kita miliki adalah sebuah karunia. Dan ketika kita mengenal yang memberi. Kita akan selalu punya seseorang pribadi untuk berterima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan. Ayub mengajarkan kita. Untuk mengingat agar hidup di masa kini. Masa lalu yang menyenangkan mungkin baik. Namun mungkin tidak sebaik yang kita ingat. Kehidupan adalah perpaduan dari kebahagiaan dan kesusahan. Kesenangan dan kepedihan. Ada hari-hari yang lebih buruk dari hari yang lain. Namun kepedihan dapat menjadi guru yang luar biasa. Tuhan berbisik dalam kesenangan kita. Dan berteriak dalam kepedihan kita. Ayub mendengar teriakan. Ketika Tuhan selesai berbicara. Ayub berubah. Jika Anda membiarkan kepedihan melakukan tugasnya. Anda juga pasti akan berubah. Ingatlah akan hari-hari terbaik dalam hidup kita. Apa yang menjadikannya begitu baik. Sekarang pikirkan tentang masa kini. Apa yang dapat kita lakukan hari ini. Untuk menjadikannya hari yang dapat dikenang. Di dalam keindahan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik terima kasih. Kami diingatkan kehidupan terus berjalan. Seringkali kami hidup di masa lalu. Kami mengingat apa yang baik yang telah kami alami. Namun kami lupa kami hidup di hari ini. Bahkan kami lupa untuk memiliki pengharapan di hari esok. Oleh karena itu Tuhan apapun yang sudah kami alami dan apa yang sudah terjadi. Menjadi guru yang bijaksana bagi kami semua. Sehingga kami boleh menikmati hari ini. Melakukan yang terbaik hari ini. Untuk kami boleh menyongsong hari esok yang lebih baik. Kami bersyukur hari ini kami boleh melakukan tanggung jawab pekerjaan pelayanan apapun itu. Yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami mau menyerahkan waktu istirahat kami di malam hari ini ke dalam tanganmu. Dan mampukan kami untuk terus bersyukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan. Untuk terus berupaya di hari-hari kehidupan yang Tuhan percayakan. Dan terus menikmati dan memperjuangkan hari esok untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan hari ini dan kami bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan hari kemarin sudah berlalu. Hari inilah hari yang harus kita perjuangkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan hari esok menjadi hari yang kita persembahkan bagi kemuliaan namanya. Selamat beristirahat. Selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.